Nanti pada hari berbangkit, betis disingkap ya. Hari kiamat itu betis disingkap, Allah SWT. Diperintahkan untuk sujud. Ada sebagian yang gak mampu sujud, subhanallah. Ada orang yang gak bisa sujud, Pak, subhanallah. Padahal badan-badan mereka sehat. Apa tafsirnya? Ya, Said bin Jubair, seorang ulamak tabi'in yang dibunuh oleh Hajat bin Yusuf Al-Thaqafi, yang terakhir dibunuh Hajat bin Yusuf Al-Thaqafi, Said bin Jubair. Dia adalah murid Ibn Abbas, murid Ibn Abbas. Dia berkata, dan juga Ibn Abbas mertafsirkan demikian. Yaitu mereka, kenapa diperintahkan sujud, kelak di akhirat, gak mampu sujud. Mata mereka terhina dina, tunduk ke bawah. Khosiatan Abu Surahum Tarhakum Zillah. Terhina dina, hina, mereka gak mampu sujud. Yang lainnya bisa sujud. Padahal badan mereka sehat. Mereka itu ketika di dunia, badannya sehat, dengar suara azan, gak memenuhi sholat jamaah. Subhanallah. Ya, oleh karena ini kesempatan bagi kita ya, untuk memenuhi sholat jamaah. Ya, jadikanlah ini adalah istiqomah kebiasaan seorang mu'min. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.